dan yang terhormat penguji kedua Bapak Dokter dan para pembimbing terutama Pak Hidayat yang saya melihatkan dan pembimbing kedua yang saya cintai Bapak Dokter Fendah Khalid. Dan bagi para peserta yang telah hadir mendengarkan berlangsungnya sidang ini. Baik, tanpa saya berpanjang saya akan menjelaskan dan mempertasekan tentang tesis saya yang berjudul perlindungan hukum untuk pusatawan muslim di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Datang belakang masalah berusaha saat ini telah menjadi kebutuhan yang penting bagi sebagian orang-orang muslim. Bagi mereka para pekerja yang biasanya disibukkan bekerja di kantor, sekolah, kampus, pabrik, proyek, mal, kebun, dan sawah. Bagi para pelajar yang sibuk dengan irbada dan menghafal pelajaran, menulis, mencatat pelajaran. Bagi para ibu rumah tangga yang sibuk beribadah dan mengurus rumah dan anak-anaknya. Berusaha berfungsi untuk kembali menyegarkan pikiran, jiwa, hati, dan badan agar kembali mendapatkan penggugaran kesehatan seperti sediakala. Untuk melakukan aktivitas dan beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Wa inna lijasadika haqqan, wa inna li'anika haqqan. Maka sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu dan mata mempunyai hak atas dirimu. Berwisata yang aman dan nyaman tanpa pelanggaran syariat Islam bukan sesuatu yang mudah didapatkan di negara Indonesia kita tercinta. Pasalnya, wisata yang saat ini masih banyak nilai-nilai pelanggaran secara syariat yang mudah saja kita jumpai. Seperti terdapatnya patung dijadikan tempat objek wisata. Terbukanya aurat perempuan, laki-laki, dan perempuan dan laki-laki. Terdapatnya miras bercampurnya tempat MCK untuk laki-laki dan perempuan. Tidak adanya misjid di sebagian tempat. Praktek, perjudian, persisi di hotel penginapan di sebagian tempat masih marah. Hal semacam ini tentu tidak aman dan nyaman untuk seorang Muslim berwisata karena berponfisi merusak keimanan dan mendapatkan dosa. Adanya wisata halal yang sesuai dengan patwa DSN MUI 108 tahun 2016 adalah suatu keharusan bagi wisatawan Muslim. Di Indonesia agar selamat dan nyaman tenang berwisata. Namun disayangkan sampai saat ini peraturan perundang-undangan secara khusus tentang wisata halal belum diberikan oleh pemerintah kusat. Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang seharusnya diberikan pemerintah bagi warganya tanpa terkecuali baik Muslim maupun non-Muslim. Memberikan peraturan tentang wisata halal merupakan kewajiban kesamaan di mata hukum Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan bahwa seluruh warga bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah wajib menyujung tinggi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadah menjadi kepercayaan masing-masing. Dalam perjalanan wisata halal pernah memiliki Peraturan Menteri Pariwisata dan Eko-Pemikratif nomor 2 tahun 2014 tentang pendoman peninggaraan usaha Hotel Saria. Namun peraturan telah dicabut atas keluarnya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016. Menyatakan Peraturan nomor 2 tahun 2014 tentang pendoman peninggaraan usaha Hotel Saria sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan dan perkembangan keperwisataan saat ini. Untuk peraturan yang mengatur peradaman wisata halal dari saat ini masih belum jelas. Kenisjayaan tentang pentingnya akan ada aturan yang mengatur untuk perusahaan halal. Penting adanya aturan kita kembalikan kepada Amanat Undang-Undang 1945 yang mana hukum bersifat memikat untuk seluruh sifat pemerintah, lembaga, dan masyarakat Indonesia. Peraturan hukum yang tertutupnya disifatkan keluarga tentunya berakibat positif bagi ketetiban bangsa dan negara serta berkehidupan di masyarakat. Yang mana sejalan dengan Amanat Undang-Undang 1945 untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Dalam perjalanan temuan tesis, pertemuan dari penulisan tesis oleh penulis menemukan kasus-kasus yang terjadi di sulat kabar seperti dikumpulkan oleh isu agama, isu penyamanan, isu keamanan. Konsep wisata halal ditolak di berbagai daerah yang mayoritaskan musim seperti Danau Trorbao, Perwajah, Bali. Hal ini dikarenakan sangat menghidup agama lain seolah-olah mereka adalah haram dan perlu untuk diharalkan. Mereka juga pendapat bahwa dengan ada wisata hal tersebut akan mematikan kearifan lokal dan mengubah suatu daerah menjadi daerah agamis. Isu kenyamanannya, penulis mengambil satu berita dari media online yaitu fasilitas umum berupa toilet di Universiti Wisata Halal di Indonesia termasuk NTB belum ada yang masuk kategori standar. Padahal SNC, perusahaan halal itu adalah salah satu dicerminkan dari kebersihan yang bagaimana kebersihan adalah sebagian yaitu kebersihan dari sebagian dari badan iman. Yang seharusnya... Saudara Ruli, diingatkannya tiga menit lagi. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana perlindungan perusahaan untuk melindungi usaha muslim Indonesia? Bagaimana pandangan undang-undang memulapan? Bagaimana ketentuan peraturan undang-undang yang datang dengan produk halal? Bagaimana fungsi peraturan tentang wisata halal dalam melindungi para wisataan muslim? Bagaimana pendapat hukum Islam dalam kurung fatwa DSN OMI tentang perlindungan wisata halal untuk melindungi usaha muslim? Bagaimana kedudukan fatwa DSN dan peraturan Indonesia? Teori, temuan teori hukum. Ada teori-teori hukum yang penulis sebutkan di sini yang dapat yaitu undang-undang memulai sebagai kondisi negara selalu sepolis, sepost, stok, selamatan bagi rakyat merupakan hukum di tinggi negara DSN hukum berkembang dari prosesi masyarakat. As lex, sekseles, derogat, legi generali hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum lex, posteris, derogat, legi, feori hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama as lex, seferior, derogat, legi, inferiori peraturan undang-undang yang terendah dalam hiraki tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Pembahasan, kesimpulan dari pembahasan penulis menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undang tentang perusahaan pemerintah telah memberikan pelindungan wisatawan namun berlaku untuk wisatawan secara umum, belum mengatur dan melindungi hak-hak wisatawan secara khusus. Undang-undang nomor 8 tahun 1900 tentang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan wisatawan dapat dijadikan dasar hukum dalam upaya melindungi wisatawan musim. Namun perlu ditaksirkan beda ketika menyesuaikan sekretar wisatawan musim. Pasan 6 melalui jalur pengadilan umum bisa diartikan dengan pengadilan agama. Peraturan perundang-undangan tentang jamin produk halal ini sangat efektif dalam upaya menciptakan keamanan dan penyamanan wisatawan musim. Pada saat ini merupakan salah satu alternatif untuk peraturan positif yang berlaku untuk wisatawan. Namun, perda dinilai masih lemah karena tingkatan heraki terendah dalam perundang-undangan. Patwa DSN 108 tahun 2016 tentang wisata halal dijadikan aturan perdama wisata halal masih terbatas hanya berlaku bagi daerah yang menerapkan perda wisata halal. Patwa DSN emu tidak memiliki kekuatan hukum yang ingat sampai bisa diserap oleh peraturan perundang-undangan untuk dijadikan peraturan peraturan hukum. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ini yang bisa saya sampaikan. Banyak perkurangannya dan mohon bimbingan dari pemuji dan baik. Terima kasih. Bisa ditutup. saya sampaikan. Itu dia. Terima kasih.